selamat menikmati 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 Dapat peluang banyak banget di sini, tapi mulai kemari dia sideways, lalu dia lagi, dia sideways lagi, bagaimana konsolidasi, jadi overall masih bullish, jadi mengenal market sedang trending atau tidak itu sangat penting, karena kalau misalkan di dalam teknik analisis, trend itu sangat penting, jadi saran saya buat Anda yang masih pengeluas sekali, Anda belajarlah trend analisis itu, karena dengan itulah, itu kunci utamanya, soalnya saya belajar, pertama kali belajar pun dari trend analisis, kalau Anda kenal trend itu susah banget buat trading, jadi nanti setelah belajar trend analisis, belajar super resistance, dan lain sebagainya, pola dan lain-lainnya, itu akan lebih pelan-pelan, Anda akan tahu bahwa, oh ini loh, market yang lagi, pergerakannya bagus, misalkan ada peluangnya di sini, bagus, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan Anda mau belajar juga lebih dalam, Anda bisa di workshop Supertrade Express, nanti di April Anda bisa belajar di situ, nanti juga lebih ke mindset untuk yang di Supertrade Express, lebih ke mindset untuk belajar bersama misalnya langsung, jadi untuk teknik analisisnya, nanti juga akan diberikan berupa online course, untuk online course, nanti keterangan lebih lanjut, boleh tanya-tanya dulu lah, oke paling itu saja saran saya, jadi saran saya paling pertama adalah, yang paling utama untuk Anda dalam mengenal trend, karena dari dulu ya, saya ngajar itu selalu saya bilang, Anda harus tahu dulu nih arahnya kemana, tendensi arah harga lebih kemana, jangan pernah pick saham-saham yang beris sekali, atau sideways banget gitu, itu sangat-sangat susah tradingan, dan probabilitasnya itu tentu sangat-sangat tidak tinggi, karena kita trading itu pasti mau cari probabilitas yang tinggi, dan safety trade, Oke, sekian dari case tadi saya, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini memanfaat kepada Bapak-Ibu, semoga sesi 2 nanti, maket bisa naik sedikit ya, mudah-mudahan 5880, gagal ditembus dan mengalami TNI dari bawahnya, oke itu saja, terima kasih, salam. selamat menikmati.